Nih buat jamaah yang ada di rumah nih, kalau gitu langsung aja nih buat yang sudah mengirimkan pertanyaan Pengen dijawab sama guru-guru kita langsung aja yuk Kita minta guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan dengan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz Kami semua Tanya Dong Ustadz Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah ala kulli hal Terima kasih banyak untuk jamaah Islam itu indah Yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram Islam itu indah Dan insya Allah akan dibacakan oleh istri Silahkan istri Oke pertanyaan pertama dari ACV underscore Lutfi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sering merasa sedih karena setiap pekerjaan rumah yang saya lakuin kayaknya belum bisa memuaskan hati orang tua saya Karena tiap ada apa-apa pasti orang tua saya bilangnya dia atau saya gak pernah ngapa-ngapain di rumah Padahal udah ngapa-ngapain itu Iya manus disuruh ini itu Nah dan banyak lagi saya mencoba tegar Saya bukan ingin mendapatkan pujian manusia Tapi manusiawi kan kalau saya ingin dihargai Apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk tidak merasa sedih atau tertekan gitu Bismillahirrahmanirrahim Berbakti kepada orang tua atau kita yang punya keimanan kepada Allah SWT Kenapa selalu tolak ukur pertama adalah iman Iman itu kan sesuatu yang kita percaya walaupun kita tidak melihat secara kasat mata Pujian itu kita melihat secara kasat mata Pujian itu kita bisa merasakan dan mendengar langsung Tapi subhanallah pahala syurga itu adalah hal yang gaib Yang nanti akan diperlihatkan Allah SWT ketika mungkin di penghujung hayat kita Dibukakan tabir kita ketika nanti di alam barzah kita akan melihat syurga dan neraka diperlihatkan Ketika orang mau meninggal dunia akan diperlihatkan ajarnya atau balasannya Maka subhanallah jikalau ingin mendapatkan pujian yang benar-benar pujian Ya ini pujian daripada Allah SWT Maka lakukanlah seikhlasnya Kenapa katakan kita harus melakukan sesuatu dengan ikhlas Murni karena Allah Karena kadangkala kalau kita mengharap pujian manusia Itu kekecewaan yang akan datang Jadi kalau sama orang tua itu selalu aja ada kurangnya gitu ya Misalnya kita sudah berbuat maksimal Ternyata masih kurang di hadapan orang tua atau di mata orang tua Maka subhanallah bersabar ya Bukan hanya orang tua bersabar menghadapi anaknya Tapi kita juga anak kadangkala harus bersabar juga menghadapi orang tua kita Dan pahalanya nanti insya Allah diperlihatkan oleh Allah SWT Manusiawi ingin dipuji Tapi hati-hati ketika ingin dipuji ini terus-menerus ada dalam hati Kekecewaan yang akan muncul Wallahu ta'ala Masih ada gak sayang pertanyaannya? Masih ada lagi Siap, dari siapa? Dari kalimatus tadi ya Siapa ini? Akun fake kamu ya? Gak tahu Gak tahu ya, yaudah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam untuk mereka Bagaimana kalau seorang ibu selalu menangis karena tingkah laku anaknya Padahal anak itu pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik Dan gak harus melakukan kebaikan di depan orang tua Cara menyikapi seorang ibu yang selalu menangis itu gimana ya Ustadz? Hapus air matanya Hapus air matanya Jika kita membuat orang tua kita menangis Wabil khusus ibu kita menangis Dengan sesuatu yang tidak disukai oleh ibu ndakita Maka kita harus merubah sesuatu tersebut Kalaupun sesuatu yang harus dirubah itu ternyata tidak sesuai syariat Maka tetap Sahibahumma fid dunia ma'rufa Maka tetap bersahabat dengan mereka Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang mulia Tetap memuliakan keduanya Kalau perintahnya tidak sesuai syariat Tapi selama perintahnya tidak ada larangannya dalam agama Sesuai dengan syariat agama Maka ikuti segala apa yang mereka inginkan Dan subhanallah ketika kita mengikuti apa yang mereka inginkan Maka ridho Allah akan bersama dengan kita Kalau misalnya kita sudah melakukan yang terbaik Tapi ternyata orang tua tetap menangis Yang tahu kita sudah maksimal dan belum maksimal Itu adalah diri kita sendiri Dan Allah subhanahu wa ta'ala Ya sudah berbuat ihsan Ihsan adalah Allah melihat perbuatan kita Jadi kalau misalnya ternyata bagi ibu kurang terus-kurang terus Yang penting kita sudah maksimal Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan diremehkan Ya dikit-dikit Aku udah maksimal Aku udah maksimal Padahal kata Allah sebenarnya Kamu masih bisa lebih Tapi ternyata belum Gila Ternyata belum